Hai persiapan mau ke Gunung Bekel teman-teman ini adalah perlengkapan yang saya bawa sini ada tenda ini lengkap terus ini ada meja makanan itu perlengkapan sholat ini ada sobat petobatan cooking set sabuk ya meja nih lampu-lampuan sini cetok ini jazujan ke deker jaket baju sandal sleeping bag matras kos kaki dan tas mari kita tata semuanya di tas ini perlengkapan listrik-listrik kan terakhir obat-obatan untuk diambil jadi kita disini mengisi dengan otor-otor tenda-tendam ini di setelah itu cetok penting karena kalau kita eh eh di gunung itu biar terjadi kualitas saya kita itu berterjadi kita tetap bisa ngising dengan enak walaupun kondisi sulit setelah itu jazujan 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 kita masuk karena jazujan ini tergolong barang yang dibutuhkan dalam waktu cepat kita akses jadi dia nah kita lihat di depan biar enggak harus buka-buka dan jazujan dulu kalau semisal terjadi hujan selamat menikmati 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 air terjun di sini kalau pos pendaiknya di sebelah sana parkirnya juga di sebelah sana sekarang lebih tertata ya lebih rapi masuknya per orang 10.000 masuknya per orang 10.000 habis gitu kalau parkirnya semalam 5.000 parkir motor motor itu nanti tak tunjukin ya di situ ada banyak ada panduk yang isinya adalah nama-nama candi ada 15 candi 15 petilasan candi nah nanti yang kalau teman-teman ke penanggungan atau ke bekel nanti pasti akan ketemu salah satu atau beberapa dari 15 candi itu makan lur ini adalah candi-candi bisa teman-teman lihat nanti kita waktu untuk ke bekel akan melewati beberapa dari candi-candi ini nanti kita list ya di jalan ya candi apa aja yang kita temui jangan sampai naik di atas candi tapi foto boleh jangan sampai membuat api ini kalau ini ada pertikaan nanti lurus pada pelakat tenda-tendali sata jangan lurus jangan ambil lurus kanan kanan kalau ini enggak apa-apa sih sampai curam ya pergi curam saya lewat sini turun ya dan lewat sini kan di atas sini ya kalau dari sini udah nggak ada perubahan sih kali ini bentuk candi pura berkiri hanya tadi di sebelumnya candi pura ya enggak candi putri ada kos empat bisa kan di sini tengah-tengah ya oke di sini berarti di sini belum bisa mas ya ada di bawahnya candi naga ada di sini di bawahnya puncak pekel ini sini ada di sini di sini di bawahnya oh deket ya deket aman aman kalau angin aman ini aman di sini aman tapi juga gini ini enggak kalau angin oke kalau itu tidak pekel gini aja tempatnya juga banyak kok sebenarnya puncak pun enggak apa-apa kalau enggak ada angin kan iya enggak apa-apa mungkin tidak enggak apa-apa terkantung di atas saya oke mas thank you sampai lagi semua lagi-lagi nah jalan kita nanti naik turun enggak ada lakan apapun amin sampai tujuan sampai cerobel lagi rumah sebelum kita melakukan pendagian pada pagi hari ini mari kita berdoa minta sama dan berdoa kita masing-masing doa mulai ayah 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 selamat menikmati 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 di gunung selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit selamat menikmati 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 sepeda selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Biar oke, di bawah, makanya sama Boleh angka yang sama Buat apa ini di lurur ya, oleh Mudah buat warna Biar kak, daging kayak gini, agak angka juga Warna yang 6 Baris sama sama Yang di lurur kayak gini Ya, kayak domino Domino, rawna yang angka nih Saat ini, sama di lurur, pergel, dan kemudian Jadi harus diteruskan yang iju Jika ini jujur, jadi segera selamat pagi, kita sekarang ada di camp area dekat pos 3 antara Candi Putri sama Candi Candi apa mas? Candi... di tengah-tengah Candi Putri di tengah-tengah Candi Putri jadi dari Candi Putri lurus dikit disana ada tempat camp lumayan luas lah gak luas-luas banget sih tapi cukup mas Jeffrey lagi persiapan mau bikin kopi guys itu ada gubuk ini ada mas Asep lagi duduk-duduk santuy warlock kita warlock kita warlock itu dukun artinya bahasa Indonesia ya ini view-nya kabut awannya disana ada pelanggungan lagi berawan tutup puncak bekelnya disana kita belum ke puncak tau kan artinya kalau disusun seperti ini bikin kopinya mantap panas luas balik